Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Allahu Rabbul Alamin Allah yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai seluruh alam semesta ini Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, yang hidup kekal terus-menerus dan mampu mengurus dirinya sendiri Kalau model kaya kita manusia, tidak mampu untuk mengurus diri sendiri Seorang suami pasti butuh untuk diurusi oleh istrinya Seorang istri pasti juga butuh untuk diurus oleh suaminya Apalagi yang namanya anak-anak sangat-sangat butuh untuk diurus oleh kedua orang tuanya Nah ketidakmampuan mengurus ini adalah sifat lemah Dan Allah Tabaraka wa ta'ala Allah Rabbul Izzati Jauh daripada sifat itu semua Allah tidak pernah mengantuk Apalagi tidur Karena mengantuk dan tidur ini juga sifat lemah yang dimiliki oleh makhluk Kalau seandainya ada diantara kita naik motor Ngantuk Kira-kira apa yang terjadi Subhanallah, musibah yang besar Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengurusi bumi ini Allah dalam keadaan mengantuk Maka demi Allah apa jadinya ini bumi Jadi Allah tidak pernah mengantuk dan Allah tidak pernah tidur Miliknya segala apa yang ada di langit dan di bumi Kita ini semua adalah milik Allah Isteri titipan untuk suaminya Suami titipan untuk istrinya Anak-anak titipan untuk kedua ibu bapanya Jadi kita semua adalah milik Allah Subhanallah Kalau memuji Allah itu Allah Akbar tidak akan pernah habis ya Allah Akbar Allahumma salli wa sallim Wabarik ala hadhan nabiyil karim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'am Kena ada Rasulullah Yang makamnya senantiasa diziarahi Masjidnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang ingin dekat dengan beliau Kalau setelah matinya beliau, setelah perginya beliau, setelah tidak adanya beliau Begitu banyak orang-orang yang mau dekat dengan beliau Bagaimana ketika beliau itu masih ada Subhanallah Ya Semua orang senang dekat duduk dengan Rasulullah Bagaimana tidak Kalau kita punya kekasih, kita senang duduk dengan kekasih kita Padahal maaf demi Allah Kekasih ini belum tentu mampu menjamin kita masuk surga Ini Rasulullah Ketika kita dekat duduk dengan beliau Ini beliau bisa jadi jaminan Kita masuk ke dalam surga Dan bebas daripada azab api neraka Maka kepada beliau yang mengaku cinta, yang mengaku senang Sudah sangat sepantas ya untuk memberikan puji-pujian yang baik Suka bersolawat ibu Suka ya Bapak Ikhwan di belakang Kelihatan Kalau orang yang senang baca salawat Bukanya lain Ya Orang yang senang memuji itu bukanya lain Allah Sala'Allah Rabbuna Alya Al-Nur Al-Mubi Ahmad al-Mustafa Sayyidi itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin yang dimuliakan Allah hari ini ada satu bekal ya Insyaallah mudah-mudahan bekal ini punya manfaat untuk kita semua mobil khusus saya ini yang bicara ya jadi ada tujuh kalimat penyelamat yang kalau seandainya kalimat-kalimat ini kita baca kita amalkan akan membuat kita mulia di sisi Allah di sisi para malaikat dan sebesar apapun dosa kita Allah akan mengampuni tujuh kalimat penyelamat ini bukan kita tidak tahu tahu Insyaallah bahkan dari anak kecil sampai orang yang sudah tua rentak Insyaallah tahu cuma seringkali lupa untuk dibaca jadi hadirin yang dimuliakan Allah dari seorang ulama al-faqih Abu La'is Somarkandi tujuh kalimat yang pertama ini adalah apa kalau kita mau melakukan sesuatu itu Ayo dahulukan dengan membaca basmallah sesuatu yang didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim berarti dia bersandar kepada kekuasaan Allah dia bersandar kepada kemaha besaran Allah dan dia bertawakal kepada apa rahmat dan rahim yang Allah miliki jadi jalannya lurus kalau pakai Bismillah ya mau berbuat yang haram malu dong karena sudah Bismillah kan begitu itu yang pertama yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah ketika kita selesai dari melakukan sesuatu atau ketika kita baru saja mendapatkan satu nikmat yang halal awas yang halal ini tolong digarisbawahi senantiasa mengucapkan Alhamdulillah tahu kan bukannya enggak tahu tahu semua ini subhanallah Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau ini diucapkan ini menjadi satu cermin bahwa kita manusia ini senang bersyukur kepada Allah orang yang suka bersyukur jalan luas orang yang suka bersyukur dunia ini pun menjadi sangat luar biasa luas tapi kalau orang yang jauh dari sifat-sifat syukur seluas apapun ini bumi jadi sempit ya dan kalau orang tidak banyak syukur ini hati pun enggak enak ya tegup jantungnya juga terlalu kencang karena nggak banyak syukur sering sakit kalau orang enggak banyak syukur kalau banyak syukur insyaallah sehat jadi kalau hidup hidup mau sehat harus banyak ibu-ibu ya harus banyak syukur suami datang bawa Rizki tidak bawa Rizki yang betul betul ya itu yang kedua yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah yang ketiga kalau kita mau berjanji kalimat insyaallah itu jauh lebih baik untuk diucapkan terlebih dahulu tapi maaf sekarang ini kalimat insyaallah seringkali nggak bisa dipercaya asbab apa karena kita yang mempermainkan Bu nanti malam jangan lupa ya kemana ada pengajian Insyaallah terus dia bisik-bisik sama temennya pasti kagak datang dia ngomong Insyaallah tuh karena kita yang sering bermain-main dengan kalimat Insyaallah ya ada anak-anak juga yang mulai kehilangan kepercayaan dengan orang tua karena apa begitu anaknya minta Pak nanti kalau naik kelas tolong bin sepeda ya Bapaknya bilang Insyaallah tapi Insyaallah nggak pernah dibeliin apa-apa mah Insyaallah tahu jadi nggak percaya nih subhanallah jadi kita-kita yang membuat ini jadi tidak baik na'udzubillahimindah ya yang keempat ketika kita kita melakukan kekeliruan Ayo cepat-cepat baca istighfar ya Astaghfirullah hal-azim ini cerminan manusia pandai jadi orang pintar baca istighfar itu namanya orang pintar ya Rabbi inni walam tunafsi Ya Allah Ya Rabu sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang senantiasa menzalimi sendiri apa arti zalim ketika kita berbuat maksiat sama artinya kita menzalimi apa yang baik yang telah Allah amanahkan kepada kita maka yang pantas adalah apa Allah amanahkan kepada kita maka ampunilah dosaku Maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah jadi minta ampun kepada Allah Allah sekarang yang kelima ketika kita dihadapi dengan satu kesulitan baca hawlaqah la hawla wa la quwwata illa billahil alihil azim tidak ada daya tidak ada kekuatan apapun kecuali yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang ke enam yang keenam ketika kita dihadapi satu musibah maka bacalah istirjah kalau kita sering membaca kalimat istirjah ini mengajarkan kita untuk berbuat ikhlas artinya ketika kita diambil sesuatu yang kita miliki oleh Allah kita harus yakin bahwa ini memang datang dari Allah atau kalaupun ini diberikan kepada kita sifatnya bahkan sementara kan begitu ibu siap suaminya diambil oleh Allah tuh ada yang bilang siap ada yang bilang enggak siap tidak siap harus seorang suami istrinya diambil siap jangan-jangan lebih siap diambil istrinya ini Oh subhanallah ganti yang baru kedua orang tua pasti sangat tidak siap diambil anak-anaknya tapi ketika kita innalillah 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 sesungguhnya ini datang dari Allah datang dari Allah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah maka kita akan menyerahkan segala urusan ini kepada Allah dan yang terakhir hadirin banyak-banyaklah berzikir apa makna zikir mengingat ya mengingat banyak-banyaklah berzikir dengan kalimat tayyibah apa kalimat tayyibah tidak ada Tuhan selain Allah ini adalah kalimat zikir yang paling baik tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanallah itu tujuh kalimat penyelamat subhanallah yang seringkali dianggap remeh yang seringkali dianggap sepele tapi ternyata punya nilai yang begitu dahsyat Allah gampang kan gampang untuk diingat ya tapi suka lupa untuk di bacanya tapi Insyaallah ini adalah ibu-ibu bapak-bapak ikhwan-ikhwan yang Insyaallah ya akan mencari ketenangan dari sisi Allah Amin ya Rabban mungkin ada yang mau tanya silahkan Ibu Hajjah silahkan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya mau bertanya disamping kita membaca yang Pak Ustadz tadi katakan apalagi apa saja yang harus kita dikirkan di waktu kita senggang gitu Pak Ustadz waktunya maksud saya sewaktu kita lagi diam gitu apa saja yang kita harus dikirkan gitu Pak Ustadz terima kasih terima kasih eh hadirin yang dimuliakan Allah Hai pada saat kita senggang pada saat kita sendiri ya pada saat kita berdiam diri selain daripada tujuh kalimat penyelamat yang bisa kita baca diantaranya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah Akbar itu kalau dibaca subhanallah dan kalau ditimbang dengan bumi itu jauh lebih berat itu apalagi dalam kondisi bangsa seperti ini ah ya dalam keadaan bangsa yang tidak jelas maaf hadirin potret bangsa kita seperti apa seperti Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan paus perut ikan paus itu besar tapi kan tidak pantas untuk didiami oleh manusia nah potret bangsa kita seperti itu ya subhanallah ini bangsa kita besar tapi kenapa yang besar ini menjadi sempit maka kalau kita mau keluar dari kebelut bangsa ini baca seperti apa yang dibaca oleh Nabi Alhamdulillah Yunus alaihissalam ada yang tahu la ilaha illa anta subhanaka inni kontur minab zalimin oh nikmat ya kalau ini dibaca Insyaallah mudah-mudahan kita bisa keluar dari produk ya Allah ya 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 Terima kasih. Terima kasih.